Ratusan personil kepolisian dikerahkan untuk pengamanan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Pengamanan di dalam dan juga luar gedung MK dipertebal selama penanganan perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Jurubicara MK, Fajar Laksono, menerangkan pengamanan ekstra di lingkungan MK dilakukan kepolisian sebagai langkah preventif untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Sidang PHPU dinilai menjadi magnet bagi publik sehingga akan banyak yang menyaksikan. Sidang perselisihan hasil pilpres ini kan pasti menjadi magnet gitu ya magnitude-nya kan besar sehingga mungkin akan banyak yang menyaksikan datang secara langsung gitu kan ya sekedar upaya-upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan barangnya termasuk menjaga ketertiban soal parkir dan seterusnya akses masuknya Hakim Konstitusi, para pihak gitu kan itu perlu diantisipi.